DPRD Kabupaten Mamberamo, Raya menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan dan perantapan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2021. Dalam rapat DPRD Kabupaten Mamberamo Raya, Wakil Ketua 1 DPRD Mamberamo Raya, Matius Puyeri menegaskan LKPJ Tahun Anggaran 2021 sangat penting sebagai representasi masyarakat serta bahan evaluasi keberhasilan Bupati dalam membangun Mamberamo Raya. Sementara itu Bupati Mamberamo Raya, John Tabo, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 1, Dr. Andes Yusuf Maya Bubun mengatakan Raperda tentang pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Mamberamo Raya dibawah kepemimpinan John Tabo, Evert Muldumi. Dimana dalam pelaksanaan program dan kegiatan, pembangunan yang telah dilakukan, baik manfaat langsung maupun tidak langsung, sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Berdasarkan perda, Kabupaten Mamberamo Raya nomor 1, Tahun 2021 tentang APBD Mamberamo Raya, Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar 1 Triliun 89 Miliar, Rp190.443.953. Sedangkan realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp979.000.000.000 lebih.